Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Di kanal ini saya akan mengundang sejumlah tamu-tamu spesial saya untuk mendiskusikan berbagai isu kontemporer, mencoba untuk mendudukan perkara, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk perbaikan negeri. Kali ini saya akan bertemu, akan ngobrol dengan seorang advokat, advokat yang selalu berteriak-teriak ketika keadilan tercederai, ketika korupsi sedang merajalela, ketika hak asasi manusia kemudian diabaikan. Siapa orang itu adalah Saur Siagian. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah, sehat Mas Budiman. Oke, Saur ini menarik. Saur ini menarik ketika menkopol hukam Mahfud MD, datang ke Komisi 3 DPR, tiba-tiba dia berada di samping kanannya, mendampingi Mahfud untuk bertemu dengan kolega di Komisi 3 DPR yang waktu itu mendiskusikan soal adanya dana janggal Rp349 triliun. Dia ikut mendampingi, tapi mau ngapain sebetulnya? Itu yang akan saya ngobrolkan dengan Saur Siagian. Betul, Saur ikut mendampingi Pak Mahfud. Betul, Mas Budiman. Kenapa? Anda kan orang sipil. Orang sipil tiba-tiba mendampingi Prog Mahfud ke Komisi 3, kenapa? Kalau advokat itu kan, Mas Budiman, kalau kita definisikan advokat itu kan memberikan jasa hukum di dalam atau di luar pengadilan. Namun secara spesifik sebenarnya, kenapa saya datang ke DPR, satu, di samping persahabatan saya Prog Mahfud sangat intens, sebenarnya adalah pesan yang mau saya sampaikan bahwa apa yang dibongkar oleh Prog Mahfud, dugaan tindak pidana pencucian uang di DPRKU 349, publik harus mengawal. Nah, jadi saya pikir, Mas Budiman, kalau kita kembali ke hakikat kita berbangsa, dikonstitusikan, bahwa di pasal 1, ayat 1, 1, 2, dan 3, kan kita negara republika, 1, 2-nya kedaulatan di tangan rakyat, kemudian negara kita negara hukum. Saya mulai nomor 1, yang kedua. Jangan lupa pertanyaan saya. Anda mendampingi Prog Mahfud sebagai apa? Sebagai teman? Sebagai teman. Sebagai teman. Bukan sebagai advokat atau kuasa hukum? Tidak, bukan. Sebagai teman. Tapi sebagai teman memang memberikan dukungan moral kepada Prog Mahfud untuk berhadapan dengan DPR ketika ingin membongkar dana janggal 349 triliun? Yes, absolut. Oke, kembali. Tujuan tadi, bernegara tadi. Iya, jadi kan begini, Mas Budiman. Kalau kita kembali bahwa kan saya kira status yang tertinggi yang menurut saya yang paling sakrat itu adalah status sebagai rakyat. Sekalipun sering kemudian dibalik logikanya bahwa representasi rakyat itu lebih kepada yang lemah gitu loh. Kenapa? Nah itulah komitmen kita sebagai apa namanya, negara demokrasi kalau dalam konteks konstitusisi negara hukum. Instrumen kedaulatan kita itu kemudian muncul dia dalam konteks hukum. Nah, soal Prog Mahfud sebenarnya saya tertarik ketika kawan-kawan di Komisi 3 RDP dengan Saudara Ketua PPATK, Saudara Ivan saya melihat ada ketidaksetaraan antara pengundang dalam konteks ini legislatif dengan mitranya eksekutif. Saya melihat ada pemandangan menurut saya janggal bagaimana seorang Ivan ketua PPATK yang mewakili lembaga eksekutif mitra daripada kawan-kawan di Komisi 3 saya bilang itu diperlakukan dia sebagai seorang terdakwa. Diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Misalnya begini, mereka menanya dan kelihatannya pertanyaan-pertanyaan itu seperti seorang hakim menanya apakah itu terdakwa kemudian sudah jawab ini seperti itu gitu loh. Nah, menurut saya enggak apa ya enggak 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 pas enggak pas menurut saya. Jadi, saya kemudian diwawancara oleh salah satu media saya bilang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Komisi 3 ini menurut saya bukan mencerminkan satu kesetaraan atau mitra atau kalau Proh Mahfud mengatakan pada saat itu adalah seperti kami diperlakukan seperti bawahan malah saya bilang lebih rendah dari itu diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Oke. Nah, jadi waktu itu sebelum dia atau Proh Mahfud kemudian RDP kemudian kita apa namanya sempat diskusi ada kabar es krim ada Ivar dan kemudian enggak berapa lama Johan Budi masuk. Nah, saya bilang sama sahabat kita Johan Budi karena Johan Budi adalah kawan kita dulu aktifis anti korupsi dia juru bicara daripada KPK Johan saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman kepada khususnya kepada Pak Ipan saya kira tidak mencerminkan itu satu mitra jadi kalau saya bilang kemarin itu itu diperlakukan sebagai seorang terdakwa dan Proh Mahfud di ruangan itu mengatakan ini enggak saya diperlakukan sebagai seorang kantor polisi katanya nah, itulah waktu kemudian dengar pendapat terjadi kemudian Pak Mahfud kemudian mengkut seperti dilakukan di kepolisian nah, menurut saya Mas Budiman saya kira memang pernah kawan-kawan di DPR dalam Orde Baru disebut sebagai lembaga stempel kemudian wawenang mereka kemudian diperbesar tetapi mereka juga harus belajar juga jangan sampai wawenang yang mereka miliki kemudian apa ya jadi malah kesannya itu arugan karena apa itu sudah berkali-kali sering terjadi mereka mengundang tamunya bahkan sering diancam-ancang keluar atau dikeluarkan nah, jadi kegelisahan itu juga salah satu sesungguhnya mengapa misalnya kita ingatkan kawan-kawan kita di Komisi 3 gitu loh Mas Budiman oke jadi kalau Bang Saur kemudian melihat jalannya rapat apa kemudian yang ditangkap ya, ketika kemudian ada perbedaan data dan lain sebagainya dalam ratus 34 bulan itu sebenarnya gimana ya, kan akhirnya kan begini kan waktu itu kan yang perdebatan pernah Ibu Sri Mulyani mengatakan tidak 349 triliun tetapi kan Pak Ivan sebagai ketua PPA TK kan mengatakan itu dari lapor hasil analisanya dari LHA yang mereka mengatakan jadi ternyata kemarin waktu Prohmahput kemudian dengan PPATK mengatakan clear bahwa memang ada 3 49 349 triliun yang diduga pencucian uang dengan 3 kategorisasi ada menyangkut yaitu apa karyawan-karyawan Menkewu ada juga di biaya cukai yang kedua ada juga di dirjen pajak nah jadi yang kita apresiasi Prohmahkun mengatakan selain dari data yang saya katakan hari ini kalau ada data lain itu pasti palsu saya kira itu juga kemudian kawan-kawan di komisi 3 mengatakan clear bahwa angka itu datang dari PPATK tidak akan mungkin berbeda dari situ nah ternyata kan cara kawan-kawan di DPKU membaca data yang diberikan oleh PPATK kalau analoginya itu misalnya Pak Maput mengatakan kalau ibarat pohon apel jadi ada cabang-cabangnya di cabang-cabang itu juga satu hanya satu misalnya lah katakanlah di karyawan DPKU itu hanya 3 sekian 5 triliun nah dia bilang kan memang ada 3,5 triliun menyangkut karyawan tetapi perusahaan cantang yang dimiliki kemudian anak-anaknya ini itu kurang lebih 35 triliun nah yang Ibu Sri Mulyani kan hanya mengatakan 3 karena itu apa namanya menyangkut karyawan Departemen Keuangan tetapi nature daripada kejahatan pencucian uang itu kan dia itu berkelompok gerombolan kan supaya bisa ditutupi kan ini dia mengalir ke perusahaan apa atau memakai siapa sehingga kemudian PPATK mengatakan bahwa menyangkut yaitu staff daripada Menkeu yang sekitar 430 sekian orang itu adalah sekitar 38 triliun itu Mas Budiman jadi clear jadi Depkeu juga sudah mengaku itu clear nah ini yang saya kira apa namanya kita mengapresiasi Prohmaput bagaimana ketegasan beliau untuk mengungkap ini gitu loh Mas Budiman terima kasih terima kasih